Pemirsa dianggap telah ingkar janji sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tim Advokasi Jakarta Baru yang mengawal Jokowi saat pemilu kada DKI lalu, mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Joko Widodo dituding telah melakukan one prestasi dan melanggar 9 kontrak politik yang telah ditandatanginnya. Class action ini dasari rasa kecewa dan penolakan Tim Advokasi Jakarta Baru yang mewakili warga Jakarta atas pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres. Jokowi dianggap telah melanggar sumpah janji dan kontrak politik dengan warga Jakarta dan para pendukungnya. 9 poin Jokowi dalam memberikan perubahan terhadap ibu kota seperti mengatasi kemacetan, banjir, membangun pusat perbelanjaan yang bersih untuk rakyat kecil, serta program kesehatan gratis. Salah satunya menyelesaikan kemacetan, banjir, membangun mal untuk rakyat kecil, menyelesaikan program transportasi DKI. diantar aja.